Pendapatan asli daerah merupakan sumber pokok untuk pembangunan daerah. Namun faktanya dimerangin, sudah memasuki periode triwulan 4 atau masa air tahun, masih ada dua organisasi perangkat daerah, capaian PAD-nya masih 0%, yakni Dinas Kominfo dan Dinas Lingkungan Hidup dengan target PAD sebesar 500 juta rupiah. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Amir Ahmad, PAD yang masih di bawah 50% masih banyak, dan untuk realisasi secara keseluruhan saat ini sudah mencapai 70%. OPD yang realisasi PAD-nya masih rendah diminta segera memenuhi target. 70% kemarin, tapi masih ada yang belum rekon, dan itu memang juga akan menaikkan persentase kita. SKPD yang masih 0 masih ada, sampai dengan bulan September kemarin itu masih ada yang 0. Ada berapa SKPD? Ada dua SKPD yang masih 0.